Sekarang kita udah ada di project yang ke-11, yaitu di Vancouver, Canada, ruang keluarga Max. Desain ruang tamu untuk melengkapi pemandangan taman terbuka. Well, semoga aja ini hasilnya memuaskan ya. Semoga ketimbang yang kamar bayi Allison kemarin, itu sangat-sangat jelek menurut aku. Hasilnya aku pun nggak puas gitu. Jadi kita masuk aja alias kita flight dari Beijing ke Vancouver. Sekitar 13 jam penerbangan ya, cukup lama, lebih dari setengah hari. Salam dan sejahtera. Aku harap kalian tidak susah menemukan rumah kami. Aku menyebutnya tempat paling rahasia di Kanada. Bahan kure pengiriman sering tersisat. Tidak susah sama sekali Max, malah perjalanan yang indah. Sangat senang bisa berada di utara. Aku pernah beberapa kali jalan-jalan ke Kanada waktu kecil, tapi itu sudah bertahun-tahun. Aku yakin Kanada senang menyambut kamu kembali. Sebenarnya, kami juga sering pergi ke Amerika. Beberapa anakku sekarang tinggal di sana. Irma dan aku selalu suka menyebut mereka. Sekarang dia sedang berada di San Francisco mengunjungi anak surung kami. Tidak ada yang lebih menyenangkan dari berpergian. Kamu punya keluarga yang besar ya? Sepertinya iya. Sejujurnya, jangan terlalu dipikirkan. Aku rasa kami sudah terbiasa. Kami punya tujuh anak dari lima belas, eh enam belas, enam belas cucu. Kamu tidak akan tahu dengan melihat rumah ini. Tidak pernah menyanggap menjadi disarang yang kosong. Anda akhirnya, akurat semua akan tumbuh dewasa. Tetika ruang keluarga mu sudah selesai, mereka semua akan berbenom-benom mengunjungimu. Kita punya banyak rencana yang menarik. Jadi, ayo kita mulai. Oke, ini dia penampakannya sebelum kita renovasi. Dan sebelum kita mulai, kita cek cetak birunya dulu seperti ini. Apakah nanti hasilnya akan sama? Well, susah sih mencari aku sama dengan cetak biru ya. Sangat sulit, tapi kita lihat aja sampai akhir. Oke, seperti biasa, aku akan memulai dari yang paling dasar. Paling bawah, yaitu lantai. Dan seperti biasa juga, selalu ada tiga pilihan. Di sini nggak akan ada empat sih, karena nggak ada event spesial gitu ya. Kalau biasanya aku pilih yang ketiga, yang warna coklat kayu terang gitu. Kali ini aku akan ambil yang kedua sih. Karena ini rumahnya untuk orang tua gitu ya. Cukup tua kayaknya Pak Max, jadi aku ambil yang gelap aja. Oke, setelah itu ke bagian jendela kiri. Nah, untuk jendelanya, tadi tuh di cetak biru kan yang pertama ya. Kayaknya yang pertama sih kalau di cetak biru. Tapi, karena di sini aku mau kasih yang klasik. Jadi aku akan ambil yang ketiga. Cocok kan buat orang tua? Menurut aku sih iya. Terus ke jendela kanan. Ini juga udah menyesuaikan aja. Ikutin yang sebelah kiri tadi. Oke. Setelah dari jendela, kita beralih ke bagian atap. Untuk atapnya... Hmm... Cetak biru kayaknya yang ke satu sih ya. Karena kan dilihat dari garis-garisnya lebih besar gitu. Kalau aku di sini yang ketiga sih. Kecil-kecil. Ini adalah perubahan yang besar. Atau lama kami saat usah dan kotor. Sudah melewati terlalu banyak hal. Setidaknya 30 tahun suka dan duka. Kami pernah menambahnya sekitar satu dekade lalu. Anak perempuan gue menghancurkannya dengan soda api saat merujakan proyek sains. Sepertinya sudah sangat terlambat api ganti. Namun, uangmu jadi terpakai dengan baik. Ya, nggak apa-apa terlambat. Tapi hasilnya pun lebih baik ya kan. Oke. Lanjut ke bagian sofa. Untuk sofanya di sini... Hmm... Sebenarnya kalau mau yang bawaannya ceria, itu yang ketiga sih. Playful gitu kan. Cuman, aku di sini mau menyesuaikan dengan pembawaannya Pak Max. Yang mana beliau tuh kalem pembawaannya dan tenang. Gitu. Jadi, aku bilang abu-abu sih. Karena abu-abu di sini tuh definisinya bener-bener kalem, tenang, dan... Tetap terkesan... Apa ya? Bukan elegan sih. Lebih ke santai. Ya. Kalem, tenang, santai. Jadi, menurut aku yang ke satu sih. Oke? Ya, oke aja. Atau delapan cucu. Itu adalah pemukulannya aneh. Aku tahu. Tapi saat semua warga berada di sini, ada anak-anak. Dan anak-anak ingin duduk, kamu harus berpikir seperti itu. Reuni keluarga mu pasti sangat ramai. Aku hanya bisa membayangkan, pasti ada peras maan-makanan yang sangat banyak. Aku jadi ingin ikut reuni keluarga mu. Boleh kayaknya mbak kalau diundang? Oke. Lanjut ke bagian kursi kiri. Di sini juga udah pasti... ...yang satu ya. Karena kan menyamakan dengan si sofa besarnya. Ke bagian... ...pemandangan akhirnya. Aku kira tuh pemandangannya bener-bener butek. Kayak gitu aja loh. Oke. Karena tadi tuh temanya taman terbuka ya. Tema. Jadi, jelas aku ambil yang ke satu sih. Karena dia memang luas. Dan kesannya juga asri. Terus juga kalau cucu-cucunya main-main di luar tuh enak banget. Bahkan di luar bisa kayak camping gitu ya kan. Camping ala-ala aja sih. Gak yang harus ke hutan. Kalau yang kedua. Ini menurut aku buat orang tua jangan deh. Takutnya nambah kesepian gitu rasanya. Karena kan bener kayak di dalam hutan gitu ya. Kalau untuk yang ketiga. Ini tuh hijau. Cuman terkesan kayak terlalu ditutup. Jadi tuh kayak terkekang gitu loh di dalam. Jadi udah pasti yang ke satu. Yang pas banget ya kan. Setelah itu ke bagian meja kopi. Nah untuk meja kopi disini sebenernya tuh yang ke satu pasangannya. Untuk sofa ini ya. Cuman aku lebih pilih yang kedua. Karena bener-bener meja kopi biasa aja gitu. Dan gak tau aku sukanya yang ini aja sih. Karena gak mengganggu kakinya menurut aku ya. Lanjut ke bagian piano. Untuk pianonya disini tuh. Gak sih kalau yang ketiga. Gak cuma satu dan dua. Aku lebih pilih yang kedua sih. Warna hitam. Gelap ya. Buat orang tua. Dan ini juga rumahnya temanya klasik. Jadi yang kedua cocok banget. Ah, ini adalah kejutannya indah. Apakah ilmu menarungin dalam daftar? Iya. Kita berjanji akan tetap berahasiakannya sampai pianonya datang. Dia berkata bahwa kamu master piano. Baiklah. Aku tidak berkata ke master. Mungkin ini masenjai aku. Namun aku senisliat berkarab. Aku mau memanasan jari dulu. Dan aku akan memainkan sebuah lagu. Wow. Seorang master piano. Oke. Ke bagian bangku. Biar beliau bisa langsung nyoba ya kan pianonya. Yang kedua juga dong. Harus berpasangan yang serasi gitu ya kan. Dulu, aku sering bermain piano di kelas. Saat aku masih menganjar sekolah deser. Caranya bagus untuk mendapatkan perhatian murid-murid. Dan mengajari mereka tetap musik untuk berdama halinya. Luar biasa. Itu merupakan hal-hal yang menyenangkan untuk diingat anak-anak. Aku rasa semua orang ingin berada di kelasmu. Bener sih. Bagi orang-orang pecinta musik yang suka alunan musik sendu gitu. Cocok sih. Ke bagian tanaman. Tanaman kanan disini dipojokan ya. Tanaman gantung bagus padahal. Cuman karena dia dipojokan. Aku gak saranin ya. Karena kelihatan aneh. Jadi antara satu dan dua. Tapi kalau yang satu tanamannya itu agak merunduk. Jadi kayak kurang segar gitu ya kan. Kalau untuk di sudut. Aku saranin yang kedua sih. Karena itu tanamannya lebih mekar. Jadi kelihatan sehat. Kelihatan happy gitu kan bawaannya. Gak sih ya. Oke. Fix yang kedua aja. Setelah itu ke bagian lampu gantung. Untuk lampu gantung kalau di cetak biru itu yang ke satu. Tapi tau sendiri aku susah banget buat ngikutin cetak biru kalau gak sesuai hati aku ya. Jadi disini aku ambil yang kedua sih. Bulat-bulat aja gitu ya kan. Banyak lagi. Lanjut ke bagian meja samping. Satu. Dua. Tiga. Oke yang ketiga enggak. Sebenernya aku suka yang kedua. Tapi dia lebih tinggi dari si kursi ya. Karena dia di samping. Jadi menurut aku ambil yang setara atau lebih rendah. Yang ke satu sih. Meskipun aku suka yang kedua. Tapi karena dia lebih tinggi. Yaudah jangan gitu kan. Terus ke bagian kursi lagi. Kursi kiri. Ya udah pasti dipasangin ya sama semua sofanya. Jadi yang ke satu. Seperti ini adalah tempat yang nyaman untuk bersantai dan memaca buku. Sekarang kami punya banyak waktu luar. Tapi kami terlalu terbiasa untuk sibuk. Sehingga kami terus menurut sebuah kerijaf. Setiap hari aku keluar untuk mendaki. Dan irma-mama dan roti lebih banyak lagi babik roti. Dan aku selalu bersihkan takpun di lantai, menja, atap, di mana-mana. Sepertinya yang bersantai dengan buku. Desi sangkir kopi akan menjadi kegiatan yang pantas untuk Bumex. Oke. Kita lanjutkan lagi ke bagian lampu lantai. Untuk lampu lantai aja di sini. Yang pertama enggak sih. Di sini paling dua dan tiga ya. Tapi kalau untuk yang ketiga. Aku kurang suka di bagian pelindung lampunya. Karena kelihatan terlalu ramai. Terlalu ramai. Jadi aku pilih yang kalem aja. Yaitu yang kedua. Lanjut ke bagian permadani. Akhirnya. Ini yang ditunggu-tunggu sih. Aku paling suka kalau ada bagian karpet ya. Di sini kalau yang ketiga enggak. Kalau yang kedua cukup ramai. Dan di sini aku pilih yang kalem. Jadi yang ke satu aja. Oke. Cantik padahal yang kedua. Cuman aku menjatuhkan pada yang kalem aja. Bukan yang rame. Selanjutnya ke bagian. Peliharaan kali ya. Oke. Untuk peliharaannya di sini. Aku enggak mau anjingnya tidur di lantai. Jadi harus sama-sama si sofa. Jadi sama-sama di atas gitu ya. Jadi yang ke satu juga. Oke. Setelah itu ke bagian bangku. Satu. Dua. Tiga. Oke. Sebenarnya di sini tuh yang ketiga bisa. Bisa banget masuk gitu ya. Kenapa? Karena warna kuning ya kan. Cocok sama si selimut yang ada di sofa. Cuman. Jangan ngerasa karena ada sedikit kecocokan. Terus mau dipasangin gitu ya. Jangan deh. Tetap pilih yang bener-bener cocok. Dan dipasangin gitu. Sofa ini tuh ya masuk. Yang kuning cuman. Bukan yang bener-bener cocok gitu ya kan. Sepatu-sepatu. Sorry. Oke. Selanjutnya ke bagian. Tanaman kiri. Hmm. Untuk tanaman yang ini. Sebetulnya aku pengen yang merambat. Menjuntai. Yaitu kayak yang kedua ya. Tapi dia terlalu kecil. Karena berada di samping piano. Jadi perlunya tuh yang cukup besar gitu tanamannya. Sebenernya yang ke satu dan ketiga tuh. Kalau bisa ditukar isi sama potnya. Oh cantik sih. Ya kan. Potnya yang ke satu. Isinya yang ketiga. Jadi sama-sama besar gitu. Cuman karena disini. Pilihannya cuma ada tiga. Yaudah. Aku sih lebih pilih yang ketiga. Karena tanamannya cukup besar ya. Meskipun potnya kecil gitu. Jadi mereka rada berlawanan sebetulnya. Cuman karena otaknya di samping piano. Jadi harus yang besar juga. Biar imbang sama si pianonya gitu. Setelah itu ke bagian keranjang. Untuk keranjangnya disini. Oh. Satu. Dua. Tiga. Kayaknya yang ketiga sih. Kalem warnanya. Dan ada dua juga sama keranjang kecil ya kan. Ke bagian gorden. Oke. Kalau yang putih enggak. Kalau yang kedua juga enggak. Disini aku ambil yang ketiga sih. Karena memang cuma yang ketiga. Yang cocok sama si bagian jendela. Atapnya juga. Oke. Cukup yang ketiga aja. Jangan dipaksain satu dan dua ya. Meskipun kalau kalian suka yang polos. Tapi kalau enggak cocok ya jangan dipaksain. Karena enggak akan bagus gitu loh dilihatnya. Kurang enak dipandang. Jadi emang yang ketiga aja udah. Bagian yang sebelah kanan. Ini udah pasti disamain juga ya kan. Enggak mungkin bikinnya beda gitu loh. Lucu ya kan. Dan terakhir yaitu. Dekorasi meja. Jujur ini. Part yang paling aku suka juga. Dekorasi meja. Ada bunga yang warna pink. Ada yang tanpa bunga. Dan ada yang warna kuning. Sebenarnya. Eh sebetulnya. Bunga yang warna kuning itu. Untuk yang sofa warna kuning juga ya. Tapi. Disini masih bisa masuk gitu loh. Karena kan ada bagian selimut juga yang warna kuning ya. Masih bisa masuk gitu loh. Kalau yang pink. Aku kurang suka sih. Karena. Ya aku gak terlalu suka pink juga. Kalau yang kedua. Dia mewah. Tapi kelihatan kesepian. Karena gak ada tumbuhan apa-apa disitu. Padahal mewah sebetulnya. Tapi karena disini. Buat. Orang tua yang udah pensiun ya. Menurut aku mereka perlu yang. Menenangkan. Jadi yang kuning. Yang ketiga. Oke sorry. Aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Bukannya aku tidak mencoba. Namun karena pada akhirnya aku harus memperbaikinya. Lagi dan lagi. Ini memang gak menyukainya saat dia pulang kesini. Aku rasa rumah ini tidak pernah terlihat sebagus ini sejak kami ongelingnya. Dan mungkin. Dulu maka tidak bagus. Tentu saja Max. Aku harap kamu bisa menikmati masa pensiunmu. Sepertinya kau masih sibuk seperti saat kau masih bekerja. Mohamiskan sepanjang hidupmu dengan kesibukan. Dan menjadi sesuatu untuk bersantai. Namun kami akan bersantai. Mungkin aku akan tidur sebentar. Sedikit kemajuan. Oke. Kita buka dulu untuk hadiahnya. Seperti biasa bayarannya dengan hadiah ya kan. Kita ambil. Dan ini dia prosesnya tadi. And this is final result. Kita lanjutkan aja. Max merupakan klien yang menarik. Semoga kapan-kapan kita bisa kerja bersama dia lagi. Sebelum kita pergi. Aku masih ada urusan yang belum selesai. Aku berjanji pada ibuku akan membawakan dia sirup maple. Jadi ayo kita berbelanja. Oke. Selanjutnya kita akan ke teras outdoor Anthony. Yang ada di Melbourne, Australia. Buat teras yang mengundang dan menawan. Yang sempurna untuk membaca dan bersantai. Oke. Aku suka sih. Tapi nanti aja kita gak perlu masuk. Sekarang kita balik aja dulu ke ruang tamu. Pak Max tadi ya. Seperti ini dia penampakannya. Bagaimana? Cukup, cukup bagus ya. Cukup bagus menurut aku. Meskipun tidak sama dengan cetak biru ya. Tapi disini aku sedikit. Aku kayaknya kurang perhatikan ya. Kalau disini kan kelihatannya rumah Pak Max tuh memang tipe modern gitu ya. Dengan di luarnya tuh warna abu-abu. Sedangkan di dalam aku masukinnya warna krim klasik gitu. Jadi mungkin agak tidak sesuai. Maafkan aku Pak Max. Semoga terdapatnya bisa lebih perhatian dengan tampak luarnya ya. Yaudah ini cetak birunya seperti ini. Untuk bagian sofa sama sih ya. Tapi untuk bagian lampu gantung, tanaman. Jelas berbeda. Lampu lantai juga beda. Yang sama cuma bagian sofa sih. Mejanya aja tuh. Meja kopi yang besarnya beda juga ya kan. Dekorasinya juga beda. Ya seperti itulah. Tapi aku senang karena Pak Max juga gak kecewa. Well gimana mau kecewa. Ini kan game ya. Jadi ekspresi mereka atau tanggapan mereka tuh setelah selesai. Pasti happy-happy aja. Aku belum pernah nemu respon yang kayak kecewa tuh. Belum pernah sejauh ini ya. Jadi selalu happy aja mereka nerimanya gitu. Dan ya segini hasilnya. Bagaimana? Cukup menghibur? Semoga. Semoga terhibur. Hmm yaudah. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya guys. Dan semoga kalian gak bosen-bosen nontonin video aku. Ya meskipun aku tau ini cukup membosankan. Dan sampai ketemu. Bye-bye.